Assalamualaikum yuk kita bikin kreasi dari pisang dan kulit pangsit untuk jualan paling simple dan paling mudah langsung aja ke cara pembuatannya pertama siapkan pisang 5 buah, ini aku pakai pisang janten pastinya pisangnya udah mateng dan benar-benar manis setelah itu ini kita kupas dulu pisangnya jadi resep ini kalau pas aku jualan itu, 1 pisang ini bisa jadi 4 potong ya teman-teman, 4 potongan atau 4 irisan, jadi untungnya banyak banget dari jualan ini dan penggemarnya itu banyak banget karena memang rasanya itu benar-benar manis gurih dan renyah, awet tahan lama oke selanjutnya pisangnya ini akan kita belah dulu menjadi 3 bagian atau ukurannya potongannya bisa menyesuaikan aja dengan daya jual teman-teman atau sesuai selera aja nah ini aku cukup 3 belahan kayak gini ya ini ukurannya agak cukup besar lakukan hal yang sama sampai semua pisang terpotong nah kalau udah selesai kita belah pisangnya kita sisikan dulu selanjutnya kita siapkan kulit pangsit sebanyak 5 lembar atau ditentukan aja banyaknya pisang kemudian ini pangsit kulitnya kulit pangsitnya akan kita potong menjadi 2 seperti ini setelah kita potong semuanya ini hasilnya dapat 10 ya kemudian kita ambil telenan atau piring lalu kita ambil 1 lembar kulit pangsit kemudian kita taruh selai coklat atau bisa coklat batang atau coklat seros kemudian kita timpa dengan 1 buah pisang yang sudah dipotong dan pinggirannya ini kita oles dengan air untuk perekatnya seperti ini setelah itu baru kita lipat dan ini kita tekan pinggirannya nah disini biar lebih merekat aku pakai sendok garpu kayak gini ya kita tekan seperti ini biar juga nanti ada motifnya gitu ya biar lebih cantik dan menarik ini kita tekan kuat biar nanti digoreng itu gak buka biar lebih erat lebih kuat ini aku tekan-tekan lagi kayak gini nah kalau udah selesai nah ini cantik ya unik banget kemudian ulangi lagi hal yang sama sampai selesai selain dijadikan cembilan di rumah ini cocok banget dijadikan ide jualan di pasar atau di sekolahan ini cocok banget dan untuk bahan kulit pangsitnya teman-teman bisa bikin sendiri atau mau beli juga bisa kalau mau bikin sendiri aku saranin video aku yang udah pernah aku share sebelumnya nah teman-teman bisa lihat disitu cara pembuatan kulit pangsit dan untuk isian coklatnya itu juga bisa diganti dengan gula merah yang lebih ekonomis dan praktis nah kalau udah selesai kita lipat semuanya waktunya kita goreng sekarang siapkan minyak yang sudah panas pastikan ini kita goreng sampai tenggelam biar nanti matangnya merata nah kita goreng tiga aja biar gak neku ya setelah matang kuning kemasan ini kita angkat tiriskan lalu kita goreng lagi sisanya tadi sampai selesai oke setelah digoreng ini disini tuh hujannya makin deres ya teman-teman nah ini enak banget ya ini ukurannya jumbo jadi mau dijual berapa ya kira-kira nah ditentuin aja dengan budget pengeluaran teman-teman ya ini enak banget luarnya ini crispy garing bisa dimakan dengan slice coklat ini aku pakai slice coklat kayak gini ini rasanya enak banget nah untuk namanya ini apa teman-teman bisa kasih nama sendiri jangan lupa komen di kolom komentar nanti ya dan ini tuh mau dikasih topping apa aja ini rasanya enak banget apalagi ini kita tambahkan keju rasanya makin enik nah kalau udah selesai kita kupasin ini pisangnya baru bisa langsung kita potong-potong kita bela dulu oh iya teman-teman jadi kalau teman-teman mau buat cemilan untuk jangka lama ini pisangnya kita bakar dulu ya kita panggang di teflon tapi karena aku mau konsumsi sendiri jadi aku skip aja untuk waktu pemanggangannya nah kalau udah selesai kita belah kayak gini baru kita potong dadu oke ini pisangnya udah selesai kita potong kita sisihkan dulu selanjutnya kita siapkan kulit pangsit ini ada 5 lembar kulit pangsit ukuran besar nah disini kita siapkan telenan ini kulit pangsitnya akan kita potong kotak kecil-kecil ya ini kan ukurannya 15 jadi 15 mau aku potong 3 jadi 5 cm 5 cm ya selamat menikmati oke ini udah selesai kita potongin kotak kecil-kecil kayak gini kayak gini ya teman-teman ukurannya tuh kecil-kecil kayak gini nah selanjutnya kita siapkan semua bahan yang udah kita siapkan pisang nah kemudian disini ada keju yang udah aku potong dadu dan juga coklat batang yang aku potong dadu bisa diganti dengan seras dan kulit pangsit tadi yang sudah kita potong kotak-kotak kemudian disini akan kita lipat-lipat ya nah kayak gini ya teman-teman kita ambil satu lembar kemudian kita siapkan air kemudian ini kita olesin air untuk perekatnya baru kita masukkan satu pisang, coklat, dan keju lalu ini kita lipat kayak gini kayak kita mau bikin somai atau dimsum kayak gini ya teman-teman pastikan ini tuh merekat gitu ulangi lagi hal yang sama sampai semuanya selesai kalau pangsit pisangnya ini mau dijadikan cemilan jangka lama atau seminggu, dua minggu, bahkan satu bulan ini pisangnya bisa dibakar dulu atau dipanggang dulu biar nantinya itu bener-bener tanek masak dan bisa awet tahan lama juga kalau pisangnya itu dikukus eh dikukus, maaf dipanggang itu nantinya sewaktu digoreng bakalan gak akan menganga atau membuka sewaktu digoreng kulitnya nantinya nah kalau udah selesai kita buat semuanya ini hasilnya teman-teman pisangnya sebenarnya masih ada karena kulitnya udah habis oke aku stopin aja ini bisa disimpen di kulkas atau bisa digoreng semuanya bisa dijadikan setok cemilan di rumah nah setelah itu baru kita goreng dengan api yang sudah dengan minyak yang panas pastinya apinya gak usah besar-besar sedang aja nah ini kita goreng kita balik-balik biar matangnya masaknya benar-benar merata dan juga kita pastikan pangsitnya ini tenggelam di minyak ya nah kalau udah matang kuning keemasan bisa kita angkat lalu kita tiriskan dan untuk selanjutnya kita goreng lagi sisanya yang tadi sampai selesai agar pangsit pisangnya bisa tahan lama atau renyah garing tahan sampai 1 bulan setelah digoreng kayak gini ditiriskan sampai benar-benar asat kemudian ini bisa langsung di oven sampai benar-benar kering, renyah, garing nah ini bisa disetok untuk cemilan sampai 1 bulan atau lebih ya nah setelah itu ini bisa langsung kita sajikan ini enak banget kulit luarnya ini garing dalamnya ini lembut manis dan gurih didapat dari coklat dan kejunya ada asem-asemnya dari pisang kepok kalau teman-teman pakai pisang jantan ini rasanya makin nikmat banget oke sampai sini ya sedikit video dari aku semoga bermanfaat nanti akan aku bikinkan video resep yang kedua atau tahan 1 minggu sampai 1 bulan lebih sampai ketemu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh